Dadah! Soto ala Darwin Baunya sedap, rasanya mantap Halo, selamat siang semuanya Hari ini saya akan Masak sayur soto Soto ayam Nanti bumbunya Saya kasih tau ya Ikutin terus Ambil pohon serai Karena saya tidak punya serai Di freezer, jadi saya mau Ambil langsung dari pohonnya Pohonnya di belakang Tidak banyak sih, cuman ya cukup Buat aku Kalau lagi butuh serai Untuk masak Serai bahasa Inggrisnya lemongrass Dadah! Disinilah Soalnya musim kering Jadi banyak pada itu Ini serai saya Kering Kasian serainya Yang itu laos Tapi udah kering Nanti kalau musim hujan Pasti akan tumbuh lagi Saya ngambil pakai gunting Dapat 3 serai lumayan Oke Disini saya lagi Masak air Ya aku deketin ya Masak air Buat Nanti tulangnya Sama ayamnya Direbus dulu sebelum Kita bikin soto Ini kemarin aku beli tulang ayam On special 75 ribu Sama Sama ayamnya Ini sekitar 72 ribu 7 dolar 29 Nanti kita lihat Total semuanya Bikin soto di Australia Itu habisnya berapa Kita masukkan Dagingnya udah kita cuci Sama ayamnya Ini dagingnya udah kita cuci bersih Kita masukkan Jangan lama-lama ini masaknya Soalnya ini nanti Apa itu cuma sebentar Terus nanti dicuci lagi Terus nanti baru direbus Ini ayamnya saya potong jadi 4 Jadi nanti biar gampang gorengnya Tunggu sebentar ya Jangan lama-lama Ini sudah Selesai Mau aku buang airnya Terus aku cuci lagi Daging yang tadi udah aku rebus Gak matang ya Jadi Setelah aku rebus Terus aku cuci lagi Pakai air dingin And then Ini aku ngisi air lagi Nanti buat masak Kuas kogonya Jadi Sekarang saatnya Ngeblender bumbu Saunya diulek Cuman gak ada copek Seperti biasa Alat Kebanggaan saya Oke Langsung aja ya Untuk bumbu soto Pakai Apa ini ya Jinten Apa itu Kunir Sama Tumbar Tumbar bubuk Sama merica bubuk Ini Serai Daun jeruk Daun salam Ini apa namanya ya Pala Biji pala Sedikit aja Ini palanya Kelihatan toh Kemiri Ini kemiri Saya bawa dari Indonesia Jae Jae nya sedikit Bawang putih Bawang putih Gak kelihatan Bawang putih Oh iya jatuh Sama Berambang Kemarin saya dapet berambang Waktu ke Wuli Ya Lumayan Berambangnya disini Gede-gede Nanti Semua bumbu Kita masukin Jadi satu Di blender Oke Sekarang Kita Panaskan Wajan Panaskan Wajan Kasih minyak Sedikit Sedikit aja Banyak-banyak Karena sudah Gendut Terus Bumbu yang Nggak Nah Terus Bumbu yang Tadi Sudah Diblender Dimasukkan Kesini Seperti Biasa Saya akan Masak Saya pernah Masak Ini Sekali Suami Saya Suka Saya Masak Lagi Beliau Yang Bersih Kalau Orang Zaman Dulu Bila yang Bersih Kalau Nggak Bersih Nanti Suaminya Tadah Baunya Sudah Sedap Ya Dikongso Sampai Baunya Harum Seperti Biasa Salam Daun jeruk Sama Serai Tara Baunya Tetap Sudah Kalau Hidup Di luar Negeri Itu Harus Pinter Masak Kalau Enggak Pinter Masak Pasti Jajan Terus Dan Kebanyakan Makan Disini Itu Nggak Healthy Kayak KFC McDonald Kayak Itu Kita Mungkin Setahun Bisa Makan Bisa Dihitung Makan KFC McDonald Paling Sebulan Sekali Itu Kalau Beruntung Kalau Enggak Mungkin Bisa Berbulan Belan Baru Makan Sekali Karena Nggak Healthy Pakai Ini Biar Saya Tadi Ada Sisanya Tak Kasih Air Ini Masak Sampai Kering Sampai Airnya Habis Sampai Berubah Warna Tadi Bumbu Yang Sudah Digongso Ini Dimasukkan Kedalam Subnya Sini Dimasukkan Semuanya Kelihatan Kelihatan Dimasukkan Semuanya Ya Nunggu Mendidih Lagi Terus Tulang Yang Yang Tadi Dimasukkan Terus Dimasak Dengan Api Kecil Satu jam Biar Rasanya Lebih Mantap Lihat Warnanya Bening Saya Tidak Mau Pakai Santan Biar Biar Lebih Healthy Dikit Karena Kalau Pakai Santan Itu Enak Cuman Kolesterol Ini Kuahnya Sudah Mendidih Terus Tulang Yang Tadi Sudah Aku Rebus Tulang Tadi Kita Kasih Tulang Sapi Biar Tuahnya Enak Lagian Juga Aku Suka Dengan Tulang Sapi Sama Masukin Aja Semuanya Sama Ayam Ini Ayam Tadi Belum Begitu Matang Masak Lagi 10 Menit 15 Menitan Terus Nanti Diangkat Dibumbuin Nanti Diboreng Buat Kalau Mau Makan Sotonya Oke Ini Nanti Makan Cuman Saya Sama Suami Saya Aja Tidak 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 Sama Tidak 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 saya ganti baju ini tadi sotonya masih disini kita lihat dulu ya hmm, baunya harum mantep aku sih lihat sini tak deketin ini udah mendidih ini tadi tulangnya ini nanti aku mau matiin sebentar karena saya mau keluar jemput suami and then nanti kalau sudah pulang saya bakalan masak lagi and then saya goreng itu ayam terus nanti aku kasih lihat prepare makan sotonya sebenarnya aku ingin suami aku di dalam video tapi kayaknya tidak mungkin karena beliau gak suka ada di video gitu untuk pelengkap soto aku pakai tauke daun bawang ini daun seletri sama tadi aku bikin cabai cabainya cuma ciwi sama bawang putih udah itu terus ini ada telur setengah mateng tapi nanti ya aku tuh biar ada itu sama ayam ini ayam yang tadi udah aku rebus nanti ayamnya disewirin taruh di atasnya sup nyam jadi disini saya akan menyiapkan makan malam buat suami saya kelihatan gak ini mangkuk beliau nasinya sedikit gak banyak-banyak ini sebenarnya sedikit sih gak banyak terus mau kasih pakai tangan aja gak apa-apa kecambah kecambahnya yang banyak daun bawang sama daun seletri oke terus ayamnya masih panas ini penambatannya tinggal ngasih puah terus udah jadi daun soto ala darwin ya baunya sedap rasanya mantap ya tem лишuin apa yang ols na ра